Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Timnas Indonesia akan melakoni uji coba pamungkas di Turki jelang berkompetisi di Piala AFF 2020 Desember nanti. Pada laga uji coba terakhir, Timnas Indonesia berkesempatan melawan klub lokal Antalya Sport pada minggu 28 November 2021 malam waktu Indonesia Barat. Antalya Sport merupakan tim Liga Super Turki yang kini menduduki peringkat ke-13 di klasmen. Akan tetapi, belum diketahui pasti apakah Antalya Sport akan memainkan tim utama melawan skuad Garuda. Hal ini mengingat Antalya Sport dijadwalkan bertanding dengan alanya Sport pada lanjutan Liga Super Turki pada Sabtu 27 November 2021. Timnas Indonesia sendiri telah bertanding dalam dua laga uji coba di Turki. Evan Dimas dan kawan-kawan melawan Afganistan lebih dulu pada 16 November 2021. Pada laga uji coba pertama itu, skuad Garuda menyerah 0-1. Namun pasukan Shintayong dapat bangkit setelah mencukur Myanmar 4-1 dalam laga uji coba ke-2 pada Kamis 25 November 2021 malam waktu Indonesia Barat. Setelah melawan Antalya Sport, skuad Garuda akan terbang ke Singapura pada 1 Desember 2021 untuk berlagak di Piala AFF 2020. Ini merupakan uji coba krusial karena berhubungan dengan 11 pemain inti yang akan Shintayong pilih untuk Piala AFF. Dengan persiapan yang mepet dan jadwal liga yang padat, PSSI memberi beban berat untuk Shintayong. Nah, akankah Timnas menang di uji coba terakhir? Sejauh ini, Shintayong masih terlalu sering merotasi pemain-pemain Timnas di segala sisi. Timnas Indonesia akan melakoni uji coba pamungkas di Turki jelang berkompetisi di Piala AFF 2020 Desember nanti. Pada lega uji coba terakhir, Timnas Indonesia berkesempatan melawan klub lokal Antalya Sport pada Minggu 28 November 2021 malam waktu Indonesia Barat. Antalya Sport merupakan tim Liga Super Turki yang kini menduduki peringkat ke-13 di klesmen. Akan tetapi belum diketahui pasti apakah Antalya Sport akan memainkan tim utama melawan skuad Garuda. Hal ini mengingat Antalya Sport dijadwalkan bertanding dengan alanya sport pada lanjutan Liga Super Turki pada Sabtu 27 November 2021. Timnas Indonesia sendiri telah bertanding dalam dua lega uji coba di Turki. Evan Dimas dan kawan-kawan melawan Afganistan lebih dulu pada 16 November 2021. Pada laga uji coba pertama itu, skuad Garuda menyerah 0-1. Namun pasukan Shin Taeyong dapat bangkit setelah mencukur Myanmar 4-1 dalam laga uji coba kedua pada Kamis 25 November 2021 malam waktu Indonesia Barat. Setelah melawan Antalya Sport, skuad Garuda akan terbang ke Singapura pada 1 Desember 2021 untuk berlaga di Piala AFF 2020. Ini merupakan uji coba krusial karena berhubungan dengan 11 pemain inti yang akan Shin Taeyong pilih untuk Piala AFF. Sejauh ini, Shin Taeyong masih terlalu sering merotasi pemain-pemain timnas di segala sisi. Dengan persiapan yang mepet dan jadwal liga yang padat, PSSI memberi beban berat untuk Shin Taeyong. Nah, akankah timnas menang di uji coba terakhir? Egi Maulana Fikri berhasil mencetak gol debutnya dalam lanjutan Liga Slovakia yang digelar di tengah guyuran salju. Hal itu menjadikan dirinya pemain Indonesia pertama yang mencatatkan sejarah dalam persipak bolaan kompetisi teratas Liga Slovakia. Egi mencetaknya bukan dalam kondisi biasa saja, karena pemain timnas itu berhasil melakukannya dengan sempurna. Dimulai dari pemain lawan yang berusaha merebut bola dari kaki Egi sebelum melakukan eksekusi. Dengan sekali gerak tipu, pemain itu tak berdaya menghadapi skill Egi yang memang dikenal memiliki kemampuan di atas rata-rata. Belum lagi, keeper lawan yang hanya terdiam menyaksikan gol itu masuk begitu saja tanpa bergerak sedikitpun. Selepas pertandingan yang ditunda tersebut, keeper MSK Zilina mengomentari proses gol tersebut. Egi mencetaknya dengan sempurna, dia menendang dengan teknik tinggi. Saya hampir tak menyangka dia bisa mengelabui pandangan mata saya, jelas keeper MSK Zilina tersebut. Egi memang mencetaknya dengan indah, di tengah guyuran salju dirinya malah mampu membuktikan kualitasnya. Jika kita tahu, di Indonesia tak ada salju yang turun kecuali di puncak Gunung Papua. Namun, pemain Indonesia itu mampu beradaptasi dengan sempurna perihal cuaca yang tak biasa itu. Egi mampu menunjukkan skill yang luar biasa, serta adaptasi yang begitu mengesankan ketika menginjakkan kaki di lapangan salju. Jelas itu bukan hal yang mudah untuk pemain Indonesia ketika bermain di tengah guyuran salju. Namun, Egi memang memiliki kelasnya tersendiri, tutup keeper MSK Zilina. Egi pun diharapkan terus mencetak gol, setelah keran golnya di Liga Slovakia berhasil dibuka di pertandingan itu. Nah, bagaimana menurut kalian, adaptasi Egi di tengah guyuran salju? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton!